Kirap atau arak-arakan para pemain tim nasional, timnas, sepak bola Indonesia U22 digelar di Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta, Jumat, tanggal 19 Mei tahun 2023, pagi tadi. Namun rupanya banyak warganet yang mengeluhkan arak-arakan tersebut bikin macet di sejumlah jalan. Bahkan warganet mengaku sampai terlambat masuk kerja karena macet di perjalanan. Diketahui, arak-arakan ini digelar dalam rangka menyambut kepulangan skuad Garuda Muda, usai sukses meraih mendali emas dalam SEA Games 2023 di Kamboja. Ribuan orang turun ke jalan untuk merayakan kemenangan tim sepak bola Indonesia setelah 32 tahun lalu. Namun rupanya acara ini menimbulkan pro dan kontra masyarakat. Di Twitter banyak warganet mengeluh jalanan macet hingga terlambat masuk kantor. Tak sedikit warganet yang mengeluhkan acara tersebut diadakan pada jam kerja. Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman sudah menghimbau masyarakat untuk menghindari ruas Jalan Sudirman Tamrin pada Jumat pagi. Tujuannya, tak lain untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas selama kegiatan yang dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat itu berlangsung. Alasan lainnya, adalah demi kelancaran perayaan kemenangan tim sepak bola Indonesia di Ajansi Games 2023. Menurut Latif, kepolisian sudah mempersiapkan rekaya selalu yang bisa diberlakukan jika diperlukan. Polda Metro Jaya juga sudah menyiapkan ratusan anggota untuk menjaga keamanan dan kelancaran arah karakan. Di sisi lain, Menpora, Dito Ariotejo meminta maaf kepada masyarakat DKI Jakarta karena acara ini bikin macet. Saat tiba di GBK, Menpora Dito langsung menyapa masyarakat yang sudah menunggu rombongan konvoy Timnas Indonesia U-22. Ia tak lupa menyampaikan permintaan maaf atas gelaran konvoy yang menimbulkan kemacetan. Terima kasih telah menonton!